Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kasus keduanya Atau kasus ke-13 Dari keseluruhan kasus Di criminal case Yakni kasus ke-13 Ancaman bom di Grimsborough Oke di kasus ke-13 ini teman-teman Korban pembunuhannya adalah Henry Crosby Yang mana dia terbunuh dalam sebuah ledakan Di taman umum Menggunakan bom ya teman-teman Oke kita langsung aja lihat Kit forensik kita Ini adalah yang kita temukan Pertama tanda pengenal korban Dan jejak pelaku Dan banyak yang kita temukan ya teman-teman Langsung aja kita ke laboratorium Di laboratorium Kita lihat hasil autopsi Yang mana Oke Oke Nathan Oke jadi lagi Saya yang kepengen-kepingen lagam Ketemukan di tubuh Crosby belum cukup Untuk menentukan tipe bomnya Jadi yang aku yakin Ada pembunuhmu Harusnya sekarang Menderita ketulian parsial Karena berdiri kurang dari 30 feet Dari ledakan itu Oke kita lihat lagi bom Bom pembunuhannya Memang dibuat untuk tidak meledak Oke 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 teman-teman Kita menemukan ini ya teman-teman surat Jadi aku Surat menemukan Oke Itu dengan tulisan tangan Henry dan Sean Dan bisa dibilang bahwa Sean mestinya Pakai clipping Koran saja Oke Oke kita menemukan darah juga Oke Sudah habis ya teman-teman Dan kita Ke TKP dulu ya teman-teman Pertama-tama kita Kita TKP dulu Di patung Wicoper Dimana kita menemukan Mayat korban Dan disana ada ledakan ya teman-teman Bukas ledakan Oke langsung saja Kita bermain disini teman-teman Oke Mayat korban kita temukan disini ya teman-teman Langsung saja Lengkungan bunga Elis Sepatu Senapan Bantal kursi Telur Sleminggo Bukut kerja Kalung Bot bayi Datmaik Atau Jam 1 Ular Kalung lompat Oke Ini adalah TKP pertama ya teman-teman Dimana kita menemukan Mayat korban Lalu kita ke TKP kedua Dimana Korban bekerja ya teman-teman Korban ini teman-teman Adalah Pensiunan tentara ya teman-teman Pensiunan tentara Yang dia Ketika pensiunnya Membuka kedai Di market Oke Lantan saja Tambahkan TKP nya Mok Bunga merah Lintang Oke bantui teman-teman Tas troli Panjang Kacamata hitam Kacamata hitam Mana dia kacamata hitam Boneka Sabit Topeng Porte Kacamata hitam Teman-teman Sudah lihat Oke ini Oke selanjutnya kita ke Kedai hotdog TKP ketiga Dimana korban Selalu Datang ya teman-teman Korban selalu datang Kesini Untuk makan hotdog Oke Buku Burung Kotak bungkus Syao Balon karet Kulut Kopi Petua Tongfampo Sepantin Oke teman-teman Kita sudah pergi Ke seluruh TKP Selanjutnya Kita ke Pelaku Tersangka ya teman-teman Kita ingin mencari Siapa pembunuhnya Kita akan tangkap Mulai dari Yang pertama Bernama Harriet Midow Yang merupakan Eksekutif Bank Grimm Yang mana Beliau ini Si Harriet Midow ini Dia Telah Melakukan Apa Apa namanya teman-teman Si Henry Cross itu Dia memiliki hutang Di bank Jadi si Harriet Midow Ingin mengambil hutangnya Dan dari profilnya Kita ketahui Dia bukanlah Tersangka utama Ya teman-teman Dari Sean Crossby Yang merupakan Veteran tentara Yang juga adalah Anaknya Si Henry Crossby Ya teman-teman Dan dari profilnya Kita dapati Bahwasannya dia Menggunakan Sepatuh ortopedi Dan dia juga Ahli bahan peledak Dan dia juga Menjadi tatu diparsial Golongan darahnya Tidak sama ya teman-teman Oke Kita lihat Semuanya Dia beda ya teman-teman Selanjutnya adalah Rachel Priest Yang merupakan Jurnalis Yang nanti Seluruh kisah Di pusat Keuangan ini Bersangkutan dengan Dia juga Tentik Teman-teman Dari profilnya Dia juga tidak termasuk Pelaku utama ya teman-teman Selanjutnya ada Alfred Ziger Yang merupakan Penjual hotdog Yang juga adalah Sahabatnya Henry Crossby ya teman-teman Dan dari profilnya juga Dia tidak termasuk Tersangka utama Selanjutnya yang terakhir Ada Donald Bird Yang merupakan Pensiunan TNI juga Eh TNI Maaf maaf TNI Maksudnya tentara juga Oke kita lihat profilnya Dia menggunakan Sahabatuh ortopedi Oke Ahli bom Ya Menteri tatu diparsial Iya juga Menggunakan Kamoplasi Iya Golongan darahnya O plus Oke pas Berarti dia adalah pelakunya Oke kita tangkap dia Teman-teman Oke kita lihat Apa Moto Pembunuhan dia Ya teman-teman Kenapa Dia melakukan Pembunuhan ini Jadi dia bersalah Oke Ramirez Apa maksudmu Beat kabut Aku Aku cuma berpaling sedetik Untuk mengambil Anak-anak kunci sel Dan Tapi dia Dia menyanyikan lagu Tentang taman Sebelum dia melarikan diri Mungkin dia kesana Dia pergi Kamu sebaiknya beneran Ramirez Nurul Ayo kita pergi Menahan orang gila itu Sebelum dia membunuh lagi Oke Breed Diam di tempat Semua sudah berakhir Kamu ditahan Atas pembunuhan Dan percobaan terorisme Aku yang bilang Kapan berakhirnya Aku lebih baik mati Daripada kembali Ke rumah gila itu Dan aku akan dia ajak Dan akan ajak kalian semua Oke ternyata Si Daniel Breed ini Orang gila juga ya Teman-teman Tidak akan Kalau kubunuh dirimu Duluan dasar Oke Kelantau sendiri Walau manis sekali Tapi kamu tidak akan berani Melakukannya Persis seperti ayahmu Sean pergi disini Dia tidak layak untuk itu Sampai jumpa di neraka Oke Semua tiara Kebung Oke Ada ledakan Apa semua baik-baik saja Dan nurul Tidak ada lagi Yang bisa kita lakukan disini Seperti ayah Berlaku meledakkan dirinya sendiri Oke Dia bunuh diri Dan aku bencikan Tidak tahu mengapa Dia melakukannya Tapi aku rasa Dia membawa rahasia Gilanya ke dalam kubur Ya bagaimanapun Bagaimana menurutmu Kalau akhirnya kita makan Hotdog ini Nurul Aku kelaparan Oke Kasus 13 kita Sudah berakhir Teman-teman Sampai disini Ancaman Bom di Grimus Baruk Sudah selesai Jadi dapatlah kita ketahui Pembunuh Dari Henry Crosby Yang mana dia terbunuh Dalam sebuah ledakan Di taman umum Menggunakan bom Adalah temannya sendiri Donald Bride Yang mana mereka adalah Sahabat Di saat perang Vietnam Ya teman-teman Lalu Si Donald Bride ini Melakukan salah Lalu dilaporkan Lagi Henry Crosby Karena itu dia dendam Lalu Mengobom Sahabatnya sendiri Di waktu Pensiunan mereka Oke Sampai situ dulu Teman-teman Untuk kasus Ke 13 ini Ancaman bom Di Grimus Baruk Nantikan lagi Kasus-kasus selanjutnya Dengan Banyak kisah-kisah Yang lainnya Oke teman-teman Tapi sebelum beranya Jangan lupa dulu Subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan jangan lupa Like dan komen Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Share video-videonya Teman-teman Terima kasih